Oh iya, bukan, jangan kan anak, ibunya juga Samadhan mungkin seperti apa sih teh? Alhamdulillah, masih kuat Ya justru kan bukuasa itu kan kayaknya Bulannya dinantikan sama umat muslim di seluruh dunia Jadi euforia itu pun juga kayaknya ya berlaku juga di saya lah Seenggak-enggaknya ya puasa itu sebenarnya Kalau dijalanin tiap hari juga bagus Tapi banyakan kan juga pada gak kuat ya Makanya cuma ada puasa daud atau enggak selain kamis gitu Ini sekarang lagi sebulan penuh Ya diusahakan sebulan penuh gitu Tapi kan karena perempuan pasti ada minumnya Tapi biasanya ngisi kesibukan mamah yang tuh sehari-hari seperti apa sih? Ya sama seperti rumah tangga yang lain-lainnya ya Jamnya mau buka puasa Biasa ngabuk murid, cari bukaan puasa ya Panik, ketek, beli makanan yang gak dari yang sebenarnya cukup Jadi kayaknya kurang terus karena belinya lapar kali ya Kan katanya kalau lagi shopping gak boleh lagi dalam keadaan lapar Jadi belinya ya kayak gitu lah Yang dicari biasanya apa namanya untuk tajilnya nih? Ajar aja sih Karena di keluarga kami biasanya kalau buka puasa kita nyiapin kayak tajil gitu Akhirnya semuanya juga nyiapinnya kayak gitu Biasanya nanti magriban dulu Habis magriban baru kita terusin makanan tajil Diterusin sama sholat tarawes sama-sama Baru setelah tarawes kita makan besarnya Tapi suami sama anak punya request tersendiri gak sih? Gak pernah sih karena ibunya baik hati dan tidak sombong Kalau nyiapin maksudnya tajilan mereka pun juga saya udah tau lah Kesukaan suami apa, kesukaan anak apa gitu Ya seenggaknya bukannya lagi mau berlebih-lebih pada saat lagi kita berbuka puasa Karena kalau dari saya sendiri pun juga malah makan beratnya tuh pada saat lagi sawur gitu Soalnya kalau enggak, aduh alemong ya nanti dapet salam dari badan segede kulkas dua pintu kan gak lucu ya lagi ramadhan gitu Tapi mamanya untuk perawatan diri ramadhan manfaatkan juga gak sih ini? Ya seperti biasa aja sih menurut saya pokoknya puasa jangan dianggap jodan lah Ini kan bedanya hanya kita gak makan dan gak minum gitu Selama dari ajan subuh sampai magrib gitu Jadi menurut saya biasanya sih kalau untuk ibu-ibu sih ya para perempuan sih ini Niatnya adalah puasa, bonusnya maunya kurus Biasanya begitu ya Jadi pasti akan tidak menjadi halangan besar tuh ya untuk perempuan sih kayaknya Kalau untuk bapak-bapak kayaknya sih saya melihatnya malah lebih kusyuk mungkin ya gitu ngejalannya Bukan berarti juga yang perempuan juga gak kusyuk gitu Tapi ada bonus lebih gitu yang diharapin Menjaga stamina-nya nih mbak Selama bulan puasa, seperti apa sih bud? Sebenarnya agak-agak kesulitannya adalah kalau semua punya puasa kan otomatis kita mau konsum apapun itu kan setelah ajan magrib ya Jadi kita harus benar-benar inter lah Kalau di saya yang penting art putih dulu terus habis itu makan kurma paling untuk pengganti hasukan karbonnya Habis itu baru jus gitu Selebihnya yaudah jajan-jajan sedikit gitu yaudah saya mengupayakan untuk konsum vitaminnya gitu ya tetep lah sama cuma beda jam aja Bedanya kan kalau semakin malam kan kita gak bisa konsum air putih banyak-banyak ya Karena kan pada saat waktunya kita istirahat katanya kan kalau kata dokter ya atau ahli gizi gitu kan Diusah kan kalau malam itu kita tidak terlalu banyak kasupan air Bapak yang anak kan makin remaja nih Mungkin udah punya jadwal bukbar sendiri tuh Oh iya Bukan, jangan kan anak ibunya juga Ya kalau anak saya sih ya wajar lah ya maksudnya tapi kayaknya sih dari puasa awal-awal ini masih belum sih Itu masih yang sama bareng-bareng sama kita gitu Tapi kalaupun ada ya ya gak apa-apa gitu Kenapa gitu yang penting benar-benar pas puasa gitu Dan untuk saya sih anak saya yang penting komit gitu pulang ya berarti dia harus Senggangganya dia jalan setelah soat magrib aja Lalu abis itu dia jalan ya dia nanti pulang bisa terusin untuk isah sama terawihnya sendiri Karena itu berlaku juga untuk saya Kalau semua nanya perbikir Tuh Nah dirimu mau maknai puasa kali ini ada yang spesial gak sih seperti apa tadi? Saya menganggap setiap Ramadan itu spesial Karena Alhamdulillah sampai hari ini dipertemukan lagi sama Ramadan gitu ya Karena ya kita kan kalau mungkin Jadi kalau ngomong kayak gini jadi ketahuan banget umur ya Kayaknya harapan semua orang sih pada saat Ramadan itu Berlomba-lomba untuk berbuat satu hal yang baik lah Meskipun se-enggak Ramadan pun juga kita ya wajib melakukan itu gitu Tapi menurut saya gak tau ya Kayak memaknai Ramadan itu di setiap orang Pasti ada apa ya Ada nilai plus yang justru kepengen banget orang itu lakukan Saya kalau cerita nanti namanya Ria Ada ibadah yang disususkan gak? Yang ditargetkan? Oh enggak sama aja sih Yang penting ya mungkin bedanya gini Biasanya kalau semamanya lagi gak Ramadan Mendingan ngaku dosa ya Kan kayak kewajiban kita sebenarnya sebagai umat muslim kan Lima waktu yang paling penting gitu Biasanya di Ramadan kenapa bisa jadi on time? Kalau semamanya gak Ramadan Kadang-kadang kita masih agak-agak ada cheatingnya lah gitu Enggak-enggak on time gitu Saya lebih baik ngaku dosa ya Tahun ini berarti munik? Nah ini sedih banget ya Jadi saya sudah menjadi yatim piatu Di Ramadan kali ini gitu Ini sedih banget sih Kalau kata teman-teman saya yang sudah menjadi yatim piatu sebelumnya Itu tuh begitu mau Lebaran itu hal yang paling menyedihkan gitu Sebenarnya itu pun juga sudah terjadi sih di saya gitu Cuman kan ya hidup harus terus berjalan gitu Yang penting di setiap sujud saya Saya selalu mendoakan Beliau gitu yang sudah mendahului ya Jadi ya beda sih Biasanya kalau semamanya saya tahu lagi Ramadan Udah tahu nih kira-kira di hari keberapa kita bakalan pulang Atau ngajakin puasa sama-sama gitu Ah jadi sedih saya Ya kayak gitu lah Mungkin lo meni yang paling diingat bersama Al-Mahum dan Al-Mahumah nih Ketika merayakan Bebas Ya kebetulan kan yang meninggal duluan itu kan Bapak saya Kalau ibu saya baru berapa tahun kemarin Jadi ya banyak hal lah Kadang-kadang aja kalau pas lagi diem gitu Pas lagi nyiapin makanan Nah biasanya ada satu bangku yang saya Dia itu duduk gitu ibu saya gitu Selalu saya siapin Jadi ya kayak gitu lah Something missing gitu Ya semuanya lagi sholat rawai Biasanya ada ibu saya gitu Ada ini Sekarang enggak Aduh saya diomongin gitu jadi sedih ya Oke Oke Selamat beribadah puasa ya Teman-teman semuanya Mudah-mudahan ibadah kita kali ini Mendapatkan berkah Rahmat hujaya Dan sampai bertemu di Ramadan di tahun ini Ibarat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ber gosto